Dapat berapa amper di solar panel kita masukkan klaim kabel positif 15 Ya ampernya sudah diketahui ya masuk dari panel surya sekitar 15 amper sampai dengan 16 amper jadi 15, ya jadi panel surya yang satunya mendapat lebih besar ya untuk solar panel kabel plusnya kita hubungkan yaitu mendapat 25 amper jadi sekarang hari ini mendapat output 25 amper sensor temperatur kita pasang plus dan minus ya jadi sudah terbaca ya di angka 32 derajat atau 3 sampai 34 dengan sensor ini ya kita coba untuk buzzernya ya buzzernya berjalan dengan suaranya berbunyi ya jika di konekan oke kita akan tes voltase ya voltasenya untuk AC itu kita colokan ya kita cek urus apa namanya voltase AC ya voltase AC seperti ini sudah menyala dan kita akan colokan ya ya langsung sudah terbaca ya 224 volt 224 volt oke sekarang kita akan tes untuk hazardnya ya headshotsnya di 220 ya berapa hertz dia listrik ini kita colokan lagi ya jadi hertz hertznya sudah terbaca ya di angka 51 sampai 55 ya ya antara 54 jadi seperti ini oke sekarang kita cek untuk voltase DC ya jadi DC baterai ya ini berapa volt kita langsung cek baterai litium ya ternyata 12 volt baterai litiumnya ya jadi seperti ini kita tes baterai litium 12,5 volt ya sekarang kita cek lagi DC baterai lipo ada berapa volt baterai lipo ini kita langsung tes atau taruh disini ya kita tes negatif dan positif ya ternyata 2,7 volt atau 2,6 jadi terbaca 2,6 volt ya jadi alat ini banyak ya untuk mengecek atau kita bisa cek dia punya NCF ya NCF NCF ya jadi ada arus di AC ya kita tempelkan sensornya sudah berbunyi ya jadi dengan mengetahui mana yang fase mana yang netral ya nah ini netral dan jika ini menunjukkan fase ya jadi seperti ini yang satunya netral tidak berbunyi dan jika fase dia berbunyi jadi seperti ini oke langsung kita tes untuk ampere ya dengan cara menyambungkan kabel ampere kita cantolkan oke kita tes kondensator 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 kita tes ya seperti ini kita balik ya jadi sudah berjalan ya kondensator ya kita lanjut lagi untuk ngecek ampere dapat berapa ampere di solar panel kita masukkan klaim kabel positif seperti ini sebentar ya jadi seperti ini ampere nya terbaca di 18 seperti ini oke sekarang kita akan mengecek ampere dari panel surya berapa ampere dia masuk dari panel surya ini sekarang kita buka dan kita setel di bagian ampere ya ampere nya sudah diketahui ya masuk dari panel surya sekitar 15 ampere sampai dengan 16 ampere jadi 15,8 jadi cara ceknya seperti ini oke kita cek lagi untuk panel surya yang satunya yang ini untuk sistem on grid ya jadi panel surya yang satunya mendapat lebih besar ya untuk solar panel kabel plus nya kita hubungkan yaitu mendapat 25 ampere jadi sekarang hari ini mendapat output 25 ampere seperti ini ya jadi 25 ampere ya mendapatkannya dan watt nya sekarang menunjukkan 850 ya jadi seperti ini sampai sampai Terima kasih.